bagikan renungan singkat disini dari ada satu buku yaitu kotba di atas bukit halaman 156 157 saya ingin bawaan disini di alinean terakit yang di tengah disini dia punya kutipannya benar bahwa jalan setan dibuat kelihatan menarik tetapi semuanya itu adalah suatu penipuan di jalan kejahatan terdapat penyesalan yang pahit dan kekhawatiran yang merusak kita kita boleh menganggap senang untuk mengikuti kesembungan dan cita-cita duniawi tetapi akhirnya adalah kesakitan dan duka cita baik disini menyatakan benar ya jalan setiap jalan setan itu kelihatannya sangat menarik ketika kita mau melakukan kesenangan kita contohnya kalau disini itu kalau saya lihat dengan mata kepala sendiri di saya punya rumah itu kita kan tidak biasa makan makanan haram atau kopi rokok segala macam ini itu tidak pernah kalau tidak ada bareng itu juga tidak ada orang yang disitu tidak tidak rame begitu tapi kalau ada bareng itu orang-orang semua senang kelihatannya sangat senang ramai dan seperti begitu menarik begitu bagi orang yang melakukan atau makan makanan yang dilarang oleh Tuhan setan punya mau tetapi disini simponnya itu adalah suatu penipuan apa yang mereka lakukan ikuti setan punya mau itu adalah semua penipuan disini bilang di jalan kejahatan terdapat penyesalan yang baik dan kekuatan yang merusak hal-hal seperti itu itu merusak kebiasaan kita yang baik dan juga merusak kehidupan kita boleh menginggap atau boleh mengikuti kita bisa pada awalnya kita mengikuti itu kesembungan dan jalan setan pada akhirnya disini disini bilang adalah kesakitan dan dukacita yang akan merasakan ikuti setan punya mau terus menerus dalam kehidupan pada akhirnya akan terjadi dalam kehidupan orang-orang yang mengikuti setan punya mau itu yang akan terjadi dalam kesakitan dan dukacita kekecewaan akan terjadi disana jadi penting sekali kita melakukan segala sesuatu kalau kita tidak mau terjadi kesakitan dan dukacita dan kekecewaan terjadi dalam kita punya kehidupan yang kita harus buat adalah ikuti Tuhan punya mau kalau kita ikuti kesenangan kesembungan ikuti setan punya mau yang akan terjadi pada akhirnya adalah kesakitan dukacita dan kekecewaan semua masalah akan terjadi dalam kita punya kehidupan ketika kita kita ikuti setan punya mau tapi kalau kita ikuti Tuhan punya mau kekecewaan dukacita kesakitan semua itu tidak akan terjadi dalam kita penyakit hidupan yang ada itu kita akan sehat-sehat baik-baik tidak akan pernah kecewa ketika kita mengikuti Tuhan ayatnya ayatnya ayat pendukung disini YSK 18 ayat 23 bunyinya apakah aku berkenan kepada kematian orang pasti demikianlah firman Tuhan Allah bukankah kepada pertubatannya supaya ia hidup itu pendukung yang saya bisa bawa terima kasih banyak terima kasih terima kasih iya